Intro Pengawali Lintas Banua Malam ini Guna menyukseskan pemilu 2024 yang damai, aman dan sejuk di wilayah hukum Polres Pancarbaru mengadakan acara Ngupi Bakisahan bersama Perkopimda setempat Kegiatan ini digelar Jumat 17 November DKP Dejoklo Warung dan Patik dihadiri antara lain Sekda Banjarbaru Syed Abdullah dan Ramil 10603 Mayor Hadi Sutrisno Kejari dan Pengadilan Negeri Banjarbaru serta sejumlah pejabat lainnya Dalam sambutannya, Kapolres Banjarbaru diwakili Wakapolres Kompol Winda Adiningrum menyebut pemilu 2024 mendatang merupakan ajang demokrasi sangat penting bagi rakyat Indonesia karenanya semua pihak harus bersinergi untuk menyukseskannya Kesimpulannya disini kita mengumpulkan dari masyarakat ya untuk kita satu visi, satu misi yaitu dengan pemilu ini kita menciptakan pemilu yang damai, adil, yang terang sehingga semua berjalan dengan aman dan aman kita meminta untuk pengamanan dari kita yang netral, itu yang ditamakan yang kedua, kita selalu sama-sama tidak hanya menggantungi untuk akan keamanan tapi dari seluruh lapisan masyarakat itu hadukung untuk pemilu damai sementara itu Ketua Kapio Kota Banjarbaru Roji Maulana menjelaskan persiapan pemilu yang disebutkannya saat ini logistik sudah disimpan di gudang masing-masing berupa bilik suara 3.592 unit kotak suara 4.500 unit tinta 1.796 unit segel stiker 86.288 piece dan segel plastik 23.388 piece sebuahnya sudah lengkap tinggal pendistribusian ke berbagai TPS sambil menunggu tibanya surat suara saat ini logistik Kapio Kota Banjarbaru sudah ada bilik suara kotak suara segel stiker segel plastik atau kabel disk sama tinta semuanya datang sudah meletak di tempat kita kotak suara jumlahnya 4.500 milik suara 3.592 metintas 1.796 segel stiker itu 86.288 sama segel plastik 23.348 semuanya sudah lengkap datang di tempat kita selanjutnya kita masih menunggu surat suara dan macam-macam komunitas Sarpani untuk Banjar TV selamat men normal appreciate di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati